Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang berbahagia Pada hari ini kita belajar Pendidikan agama islam Yakni menulis huruf hija Yang bersambung Nah, huruf hija Jika ditulis bersambung Maka akan berubah bentuknya Perhatikan anak-anak Cara menulis huruf hija Dimulai dari sebelah kanan ke kiri Jadi dari sini ke sini ya Dari kanan kita ke kiri Sekarang kita mulai dari huruf hija Alif Ini perhatikan alif Tegak seperti ini Hurufnya Jika di awal Alif seperti ini Kita bisa sambung Contohnya Alhamdulillah Nah, jika di tengah seperti ini Tapi di sini tidak bisa disambung Contohnya Yasha'o Nah, ini di tengah Ini tidak bisa sambung lagi Di akhir Di akhirnya seperti ini Tidak bisa sambung sini ya Contohnya Anak Sayang Huruf alif Kemudian Ba Yang ada titiknya di bawah Di awal Ba Contohnya Bismil Bismi Nah, di awal dari sini Belum sambung ya Bismi Kemudian di tengah Dia seperti ini Ba Bisa disambung kanan Dan bisa disambung kiri Artinya di tengah Bisa disambung ya Contohnya Nak Budu Nak Budu Contoh di akhir Seperti ini Ini di akhir Contohnya Alwaybu Alwaybu Berikutnya Ini Ta Ta Di awal Seperti ini Termihim Contohnya Nah, ini posisi di tengah Bisa kanan dan Bisa di kiri Ada titik Duanya Yang berbeda kan ya Kalau bak di bawah Kalau bak di atas Di tengah Nastainu Contohnya Ini Paknya ini Nastainu Dan yang terakhir Dan yang terakhir Seperti ini Contohnya Albaytu Albaytu Mana taknya Ini Di akhir Berikutnya Ta Ta itu Dikana Titik Tiga Seperti bak Tapi titiknya Di atas Titik tiga ya Ini posisi Di awal Saabun 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 Nah, tak Dengan Wow Sukun Dan ini Tak Di depan Di awal Berikutnya Di tengah Itu posisinya Sama Dia bisa Kanat dan kiri Bisa kanat dan kiri Yang ini Mata luhum Contohnya Dan di akhir Seperti ini Nah, ini Berarti Gak ada Sama Lagi Pusisi Di akhir Hami Haditu 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 Ya, bertemu Sa Di akhir Ini Alib Bata Sa Kita masuk Ke Huruf Selanjutnya Nah, ini Huruf Sa Tadi Sudah Gym Tadi Sudah Ya Gym Di awal Seperti ini Contohnya Jasadun Jasadun Di depan Gymnya Dan ini Posisinya Di tengah Gym itu Kanan Kiri Bisa Disambung Yas Judu Yas Judu Nah, ini Depan Dan Belakang Bisa Disambung Di akhir Seperti ini Jadinya Nah, ini Tal Jun Tal Jun Nah, ini Di akhir Bentuknya Seperti ini H Tidak jauh Tidak jauh beda Dengan Gym Hanya saja Tidak ada titik Di awal Hasadun Mana H-nya ini Di awal Kemudian Posisi Di tengah Tidak jauh beda Dengan Gym Tapi tidak ada Titiknya Kita lihat Contohnya Yah Yahsudu 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 Nah Ini Posisi Di tengah H Sukun Sedangkan Ini Di akhir H Di akhir Al-Masihu Atau Al-Masih Nah Ini di akhir Bentuknya Seperti ini Kemudian Sambungnya Seperti ini Kemudian Kho 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 Gym Kho 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 Ini titiknya Di atas Gym Di bawah H Tidak ada H Ini H Pedas H Kalau Ini Kho Titik di atas Agak Dada H-nya Kho Kho Di awal Kho Sia Kho Sia Jadi Kho Dada Kho Ini posisi Tengah Ada titiknya Ini Contohnya Yah Sia Yah Sia Kho Di akhir Tidak jauh beda Ini ada titiknya Di atas Nah Sia Nah 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 Sia Nah Sia Ini Sin Biasa Sia Biasa Sia Kemudian Dal Bentuknya Wuruh C Dal Seperti ini Di awal Dukatun Dukatun belakangnya nggak bisa ya musiknya seperti ini dan contohnya pakoro pakodaro ini tidak sambung ini tidak sambung karena dal di akhirnya ini tidak bisa nyambung ini tulisannya jangan nampak nyambung Hai dal seperti ini di akhir nama sadun nah seperti ini benar ini hanya karena penglihatan kita nampak sambung berikutnya tadi dal 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 ada titiknya di atas jawab tidak kebeda itu dengan dal 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 di sampung disininya ya THABU ya THABU nah kami nggak bisa disambung ya nggak bisa kalau dia disambung nanti nampaknya kayak Moom kaedahnya nggak bisa disambung seperti ini di akhir yaw yaw ma'idin yaw ma'idin ini abjah Oke ini sampai tel yang selanjutnya jauh-jauh roh ini dia roh-roh di awal roti yang roti yang seperti ini ini tidak bisa disambung jadi jadi kalau anak-anak nulis roh ini depan disambungkan nggak bisa salah pisahnya di belakang seperti ini seperti sini yang kesininya bisa yarto nanti akhir ini nggak bisa disambung sama ini tan-haru tan-haru atau tan-haru ini rohnya sambung selanjutnya Zain ini dengan roh Zaman 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 ini nggak bisa disambung Zain 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 Mim karena apa ya kaidahnya kalau di depan nggak bisa sambung jadi posisi kalau di tengah Hai Mizan Mizan Zain Zain di akhir seperti ini Mo Jiju seperti ini ini di akhir kemudian Sin ini Sin Yawal Sa'ala Sa'ala bisa disambung Sin itu kanan kiri bisa disambung depan belakang bisa disambung ya Sin Yes Alu Sin di belakang seperti ini bentuknya ekornya Laisa 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 ini di belakang ekornya lengkap berikutnya Shin Shin punya Shin nah titik tiga di awal atau depan Shajarotun Shajarotun Shinnya di tempat seperti ini Shin di tengah sama dengan Shin juga tempat ada titik tiganya Yashadu nah ini kanan kiri bisa disambung kemudian Shin di akhir ekornya ditulis Ikhsar 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 Sot ini bentuknya Sot Sot di awal Sodal Sot Sot di tengah itu kanan kiri bisa disambung tidak mengalami bentuk yang signifikan bentuknya ini tetap ada Sot so ikhsar ketika ketika di tengah terbisa kanan-kiri sambung Ya Allah aku ya aku di tengahnya kanan-kiri sambung sedangkan ini di akhir ekor yang ditulis batu yang terakhir adalah to 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 bakun to bakun to depan to nah ini bisa disambung kanan-kiri penulisannya masih agak mirip hanya saja disambung kanan-kiri bisa depan belakang kemudian yang teku nah nih tok di tengah kita di akhir sama saja salah selanjutnya kita masuk.tidak jauh beda dengan tok tadi tapi ada titiknya ya to haro-tut tengah ya Allah haru-tut di akhir wola to ayn nah ini yang agak-agak beda-beda pasti siap berubah ya ini ayn yang di depan kalau di tengah dia seperti ini beda kan seperti ini beda di ayn yang ayahu yang ayahu ayn di akhir tulisannya seperti ini mana a aynnya seperti ini tulisannya roin, roin tidak jauh beda dengan ayn hanya aja ada titiknya ada titik di atas ini roinnya roin ro-tibu roin di tengah seperti ini mirip dengan ayn yalto 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 maaf bapak urat jelas sebenarnya ini di akhir balau balau ini penuhnya di akhir seperti ini ada ekornya pak ada titiknya ada ada titiknya pak di awal piha di tengah kanan kiri bisa sambung yafpohu yafpohu ini pak di sedangkan ini pak di akhir nah ini yafpohu ini pak di akhir seperti ini bentuknya kof sama pak agak mirip ada titiknya dua ini koribun di depan di tengah kanan kiri bisa nyambung yafpohu yafpohu sangat beda sekali sangat beda sekali pada saat disambung yafpohu 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 disambung disini kemudian lam lam bisa kanan kiri disambung lahabin lam ini posisi di tengah jadi kalau tengah seperti ini kanan kiri inilah hikmahnya beda antara alif dengan lam berikutnya yafpohu 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 dan nilam di akhir asadun ini di akhir nampak nampak kayak panceng mim mim di depan masjidun mim di depan mim di tengah kalau pakai ini bisa sambung kanan kiri yamkuru mim ini mim di tengah ini di akhir bentuk ekoran seperti ini rohimu nun nah ini nun sambung posisinya seperti apa namanya tak ya cuma dia titiknya satu bentuknya agak pendek agak pelet nak rilu ini nun nun jahanam jahanamu nun nun di tengah nun di akhir rahmanu atau rahman nun di akhir berikutnya waw kalau di depan dia tidak senyap ya waw sholah waw seperti ini ini gak bisa kanan kiri sampe pasau fa wa ajibu nah waw sukun ha ini ha hada ha di tengah seperti ini yahdi ini ha di akhir malahu lam alif ini kita bahas lam alif ini antara lam dan alif ya kalau dia di tengah seperti ini tifa 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 ini ini gak bisa disambung lagi ya hamzah 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 ini kanan kiri gak bisa disambung yah tah ziun seperti ini yah 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 yang terakhir adalah yah 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 bisa depan dan belakang yah 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 ini bisa sambung kanan kiri yang bawahnya titik 2 yah ya menandakan itu yah syai an syai an nah yah akhir seperti ini yas tah yi yaikanlah pelajaran kita pada hari ini semoga anak-anak paham dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih